Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan Mata Kelia Akuntansi Menengah 2 yang dimimping oleh Bapak Dr. Separta S.E.M.E.A.K.C.E Presentasi hari ini kami membahas tentang chapter 15 yang berjudul Ekuitas Presentasi ini disusun oleh saya sendiri, Zara Herani, dan ketiga teman saya Adara Artemisia Pramesti, Dinar Alivia Putri, dan Latifah Putri Pawitan Next Tujuan pembelajaran pada chapter Ekuitas ini menjelaskan bentuk perusahaan dan penerbitan saham, menjelaskan akuntansi dan pelaporan saham triseri, menjelaskan masalah akuntansi dan pelaporan yang terkait dengan dividen, dan menunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis ekuitas Ini tujuan pembelajaran pada chapter 15 yaitu ekuiti, disini ada corporate capital, kita mempelajari tentang corporate form, component of equity, issuance of share, preference share, terus kita mempelajari tentang purchase of triseri share, sell of triseri share, retiring triseri share, types of dividend, share dividend, and share split, financial condition, and dividend distribution, serta bagaimana menyajikan ekuitas tersebut dan menganalisis dari ekuitas tersebut Next Yang pertama ada modal perusahaan, tiga bentuk utama organisasi bisnis, yang pertama ada proprietorship, yaitu yang terdiri dari satu orang, yang kedua ada partnership, lebih dari satu orang, yang ketiga ada corporation, ciri-ciri khusus dari bentuk perusahaan, yang pertama pengaruh hukum perusahaan, yang kedua penggunaan sistem bagi hasil, dan yang ketiga pengembangan berbagai kepentingan kepemilikan Next Yang pertama ada bentuk perusahaan, hukum perusahaan, korporasi harus menyerahkan anggaran dasar kepada lembaga pemerintah yang sesuai untuk negara di mana pendirian itu diinginkan Instasi pemerintah mengeluarkan piagam perusahaan, keuntungan untuk dimasukkan jika undang-undang mendukung bentuk korporat dari organisasi bisnis Next Lalu ada sistem bagikan dengan tidak adanya ketentuan yang membatasi setiap saham membawa hak-hak berikut Yang pertama untuk berbagi secara proporsional dalam keuntungan dan kerugian Yang kedua untuk berbagi secara proporsional dalam manajemen atau hak untuk memilih direktur Yang ketiga untuk berbagi secara proporsional dalam kekayaan pada saat likuidasi Yang keempat untuk berbagi secara proporsional dalam setiap penerbitan baru saham dari kelas yang sama disebut hak memesan efek terlebih dahulu Next Ragam kepentingan kepemilikan yang disini ada dua yaitu saham biasa dan saham preferen Saham biasa merupakan sisa kepentingan perusahaan Saham biasa ini menanggung risiko kerugian tertinggi menerima manfaat dari kesuksesan tidak dijamin dividen atau aset pada saat pembubaran Saham preferen ini dibuat berdasarkan kontrak Ketika pemegang saham mengorbankan hak tertentu dengan imbalan hak atau hak istimewa lainnya Biasanya preferen dividen Next Komponen ekuitas Ekuitas sering disubklasifikasikan pada laporan posisi keuangan ke dalam kategori berikut yang pertama bagi modal yang kedua bagikan premi yang ketiga laba ditahan yang keempat akumulasi penghasilan komprehensif lain yang kelima saham triseri yang keenam kepentingan non pengendali atau kepentingan minoritas Next Komponen ekuitas Dua sumber ekuitas utama itu yang pertama ada modal kontribusi dan return earning account dimana modal kontribusi ini terbagi menjadi dua yaitu saham biasa dan saham preferen Nah yang saham biasa dan saham preferen ini juga bisa disebut saham premi dimana equity itu rumusnya aset dikurangi liabilities Next Penerbitan saham Masalah akuntansi yang terlibat dalam penerbitan saham itu ada lima yang pertama saham nilai nominal yang kedua saham tanpa nilai nominal yang ketiga saham yang diterbitkan dalam kombinasi dengan efek lainnya yang keempat saham yang diterbitkan dalam transaksi non tunai yang kelima biaya penerbitan saham Next Lalu ada saham nilai par Nilai nominal yang rendah membantu perusahaan menghindari kewajiban kontingensi Perusahaan memelihara akun untuk yang pertama untuk saham preferen atau saham biasa dan yang kedua untuk saham premium Next Penerbitan saham pada saham tanpa nilai par Alasan penerbitannya itu untuk menghindari kewajiban kontingensi dan menghindari kebingungan tentang pencatatan nilai par versus nilai pasar wajar Kerugian utama dari saham tanpa nilai nominal adalah bahwa beberapa negara memungut pajak yang tinggi untuk masalah ini Selain itu, di beberapa negara total harga penerbitan untuk saham tanpa nilai nominal dapat dianggap sebagai modal yang sah yang dapat mengurangi fleksibilitas dalam membayar dividen Next Ilustrasi video elektronik AG diatur dengan 10 ribu saham biasa yang disahkan tanpa nilai nominal Jika video elektronik menerbitkan 500 saham secara tunai dengan harga 10 euro per saham maka entry berikut dibuat ada cash di debit terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5 ribu Lalu, jika video elektronik menerbitkan 500 saham lagi seharga 11 euro per saham maka jurnalnya menjadi cash di debit terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5.500 Next Ilustrasi Yang kedua, beberapa negara mengharuskan saham tanpa nilai nominal memiliki nilai yang dinyatakan Jika sebuah perusahaan menerbitkan 1.000 saham dengan nilai 5 euro yang dinyatakan pada 15 euro per saham secara tunai maka entrynya menjadi cash di debit sebesar 15.000 terhadap share capital ordinary di kredit sebesar 5.000 dan share premium ordinary sebesar 10.000 di kredit Next Saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain dua metode pengalokasian dananya yang pertama ada metode proporsional dan yang kedua ada metode incremental Next Ilustrasinya ada perusahaan Ravonet menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar dan 100 lembar saham premium dengan nilai nominal 50 dolar dengan jumlah sekaligus sebesar 13.500 dolar saham biasa memiliki nilai pasar 20 dolar per saham dan saham preferen memiliki nilai pasar 90 dolar per saham maka kita untuk metode proporsional kita mencatatnya yang pertama untuk saham biasa atau ordinary share nya 300 dikali 20 dolar yaitu 6.000 dolar lalu untuk saham preferen 100 dikali 90 dolar menjadi 9.000 sehingga total per market value nya 15.000 untuk pengalokasiannya untuk saham biasa atau ordinary isu price nya 13.500 dialokasikan 40% menjadi 5.400 dolar untuk pengalokasian saham preferen isu price nya 13.500 dialokasikan 60% menjadi 8.100 Next untuk perusahaan rafonet yang menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 dolar dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal 50 dolar dengan jumlah sekaligus sebesar 13.500 dolar saham biasa memiliki nilai pasar 20 dolar per saham dan saham preferen memiliki nilai pasar 90 dolar per saham dengan metode proporsional maka jurnal entry nya menjadi cash di debit sebesar 13.500 terhadap share capital preference sebesar 5.000 yaitu 100 x 50 dolar share premium preference di kredit sebesar 3.100 share premium ordinary sebesar 3.000 dari 300 x 10 dan share premium ordinary sebesar 2.400 di kredit Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara Artemisia Selanjutnya ada saham yang diterbitkan dengan sekuritas lain BE 15 strip 6 variasi Rafonet Corporation menerbitkan 300 lembar saham biasa dengan nominal 10 dan 100 lembar saham preferen dengan nilai nominal 50 untuk jumlah lam sam sebesar 13.500 saham biasa memiliki nilai pasar 20 persaham dan nilai saham preferen tidak diketahui Ordinary shares preferen share Nomornya 300 Maunya 20 Totalnya 6.000 Preferen share nya 1600 Amountnya kosong Totalnya kosong Fire market nya 6.000 Allocation nya Issue price nya Ordinary nya kosong Preferen nya 13.500 Ordinary nya Ordinary nya kosong Preferen nya 6.000 Jadi totalnya itu 6.000 Ordinary nya 6.000 dan preferen nya 7.500 Next Journal entry nya itu Cash 13.500 di debit Share capital preference Itu 5.000 Dapat dari 100 dikali 50 Share premium preference 2.500 Share capital ordinary 300 dikali 10 Itu jadi 3.000 Share premium ordinary 3.000 Itu di credit Next Penderbitan saham Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai Aturan umumnya itu perusahaan harus mencatat saham Yang diterbitkan untuk jasa atau properti Selain uang tunai di Yang pertama itu nilai wajar barang atau jasa yang diterima Yang kedua itu jika nilai wajar barang atau jasa tidak dapat diukur secara andal Gunakan nilai wajar saham yang diterbitkan Next Saham yang diterbitkan dalam transaksi non-tunai Ilustrasi Rangkaian transaksi berikut mengilustrasikan prosedur pencatatan penerbitan 10.000 lembar saham biasa dengan nilai nominal 10 Untuk patent Marlowe Company Dalam berbagai keadaan Yang pertama Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar patent Tetapi ia tahu nilai wajar sahamnya adalah 140.000 Jurnal itu patent 140.000 di debit terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit Dan share premium ordinary 40.000 di kredit Next Yang kedua Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham Tetapi menentukan nilai wajar patent adalah 150.000 Jurnal itu patent 150.000 di debit terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit Dan share premium ordinary 50.000 di kredit Next Yang ketiga Marlowe tidak dapat dengan mudah menentukan nilai wajar saham Atau nilai wajar patent Seorang konsultan independen menilai patent sebesar 125.000 Berdasarkan diskon arus kas yang diharapkan Jurnal itu patent 125.000 di debit Terhadap share capital ordinary 100.000 di kredit Dan share premium ordinary 25.000 di kredit Next Selanjutnya ada biaya penerbitan saham Biaya langsung yang dikeluarkan untuk menjual saham Seperti yang pertama ada biaya peminjaman Biaya penjaminan Yang kedua biaya akutansi dan hukum Yang ketiga ada biaya setak Dan terakhir ada pajak Harus mengurangi hasil yang diterima dari penjualan saham Saham preferensi Fitur sering dikaitkan dengan saham preferensi Yang pertama itu preferensi untuk dividen Yang kedua preferensi untuk aset dalam hal likuidasi Yang ketiga dapat dikonferensi menjadi saham biasa Yang keempat dapat dipanggil sesuai pilihan korporasi Selanjutnya ada fitur saham preferensi Yang pertama ada kumulatif Yang kedua berpartisipasi Yang ketiga dapat dikonferensi Yang keempat dapat dihubungi Dan yang terakhir dapat ditukarkan Korporasi dapat melampirkan preferensi Atau batasan apapun Selama itu tidak melanggar undang-undang Pendirian negaranya Akutansi untuk saham preferensi Pada saat penerbitan mirip dengan akutansi Untuk saham biasa Ilustrasi biskop PLC menerbitkan 10 ribu lembar saham Preferens dengan nilai nominal 10 dengan harga tunai 12 per lembar ASCAP mencatat penerbitan sebagai berikut Jurnal itu cash 120 ribu terhadap share capital preference 100 ribu di kredit Dan share premium preference 20 ribu di kredit Selanjutnya ada reakuisisi saham Perusahaan membeli saham beredar mereka untuk Yang pertama memberikan distribusi kelebihan uang tunai yang efisien pajak kepada pemegang saham Yang kedua meningkatkan laba persaham dan laba atas ekuitas Yang ketiga memberikan saham untuk kontrak kompensasi karyawan Atau untuk memenuhi kebutuhan merger potensial Yang keempat menggagalkan upaya pengambil alihan atau mengurangi jumlah pemegang saham Yang kelima membuat pasar di saham Pembelian saham presuri Ada dua metode yang dapat diterima Yang pertama metode biaya lebih banyak digunakan Yang kedua ada metode nilai par yang dinyatakan Saham treasure mengurangi ekuitas Ilustrasi Pacific Company menerbitkan 100 ribu lembar saham Biasa dengan nilai nominal 1 dengan harga 10 persaham Selain itu ia memiliki laba ditahan sebesar 300 ribu Equity share capital ordinary 1 par 100 ribu share issue and outstandingnya Itu 100 ribu share premium ordinarynya 900 ribu Retain earningnya 300 ribu total equitynya 1 juta 300 ribu Selanjutnya itu jurnalnya treasury share terhadap cash 110 ribu Bagian ekuitas untuk Pacific setelah pembelian saham treasury itu Equity share capital ordinary 1 par value 100 ribu share issue dan 90 ribu outstanding Itu sebesar 100 ribu share premium ordinarynya 900 ribu Terus share premium ordinarynya 900 ribu return earningnya 300 ribu Last cost of treasury sharenya itu 10 ribu share Jadi 110 ribu jadi total equitynya 1 juta 190 ribu Penjualan saham treasury ada di atas biaya dan di bawah biaya Keduanya meningkatkan total aset dan ekuitas Next Selanjutnya akan dijelaskan oleh Latifah Selanjutnya penjualan saham treasury di atas harga pokok Pacific mengakuisisi 10 ribu saham treasury dengan harga 11 dolar per saham Sekarang menjual 1 ribu saham di 15 dolar per saham pada 10 Maret Pacific mencatat jurnal sebagai berikut Cashnya 15 ribu di debit terhadap treasury shares 11 ribu di kredit Dan share premium treasury 4 ribu di kredit Ini di neraca Share premium treasury di debitnya 3 ribu di kreditnya 4 ribu Jadi balansnya 1 ribu di kredit Ilustrasinya asumsi Ini ilustrasi asumsi bahwa Pacific menjual 1 ribu saham tambahan Dengan harga 8 dolar per saham pada 10 April Jurnalnya cash 8 ribu di debit Share premium treasury 1 ribu di debit Return earnings 2 ribu di debit Terhadap treasury share 11 ribu di kredit Selanjutnya penarikan saham treasury Hasil keputusan menghasilkan Yang pertama pembatalan saham treasury Dan yang kedua pengurangan jumlah saham yang diterbitkan Penarikan saham treasury memiliki status sebagai saham resmi Atau di otorisasi dengan unissued Misalnya sisa treasury shares 70 lembar tidak akan dijual Maka jurnalnya sebagai berikut Di debit share capital ordinary 7 ribu Share premium ordinary 7 ribu di kali sembilan 63 ribu di debit return earning 7 ribu Terhadap treasury shares 7 ribu di kali sebelas Sama dengan 77 ribu di kredit Selanjutnya kebijakan dividen Beberapa perusahaan membayar dividen dalam jumlah yang sama Dengan laba ditahan yang tersedia secara hukum Mengapa? Yang pertama menjaga perjadian dengan kreditor Yang kedua memenuhi persyaratan perusahaan Yang ketiga untuk membiayai pertumbuhan atau ekspansi Yang keempat untuk memuluskan pembayaran dividen Yang kelima untuk membangun pelindung atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian Selanjutnya kondisi keuangan dan pembagian dividen Sebelum mengumumkan dividen Manajemen harus mempertimbangkan ketersediaan dana untuk membayar dividen Dan juga tidak boleh membayar dividen kecuali posisi keuangan saat ini Ataupun yang akan datang menjamin pembagian distribusi Jenis dividen Ada empat Yang pertama dividen tunai Kedua dividen properti Yang ketiga dividen likuidasi Dan yang keempat dividen berbagi Semua dividen kecuali dividen saham mengurangi total ekuitas di perusahaan Yang pertama penjelasan tentang dividen tunai Dewan direksi memberikan suara pada deklarasi dividen tunai Dividen tunai yang dinyatakan adalah kewajiban Perusahaan tidak menyatakan atau membayar dividen tunai atas saham treasury Jadi ada tiga tanggal Yang pertama itu tanggal deklarasi Lalu tanggal pencatatan Dan juga ada tanggal pembayaran Ilustrasinya sebagai berikut Broadway Flight Corporation pada 10 Juni Mengumumkan dividen tunai sebesar 50 sen persaham Pada 1,8 juta saham yang dibayarkan 16 Juli Kepada semua pemegang saham yang tercatat pada 24 Juni Pada saat tanggal deklarasi yaitu tanggal 10 Juni Jurnalnya adalah return earning 900 ribu di debit Terhadap dividen payable 900 ribu di kredit Dan pada saat tanggal pencatatan tanggal 24 Juni Itu no entry Tidak ada jurnal Dan pada saat tanggal pembayaran Tanggal 16 Juli Jurnalnya itu dividen payable 900 ribu di debit Terhadap cash 900 ribu di kredit Selanjutnya penjelasan tentang dividen properti Dividen yang harus dibayarkan dalam aset selain kas Menetapkan kembali pada nilai wajar properti Yang akan didistribusikannya Mengakui keuntungan atau kerugian apapun Ilustrasinya sebagai berikut CNLTD mentransfer kepada pemegang saham Sebagian investasinya Health for trading Dalam sekuritas harga 1.250.000 Hong Kong Dolar Dengan menyatakan dividen properti Pada 28 Desember 2018 Yang akan dibagikan pada 30 Januari 2019 Kepada pemegang saham yang tercatat pada 15 Januari 2019 Pada tanggal deklarasi sekuritas memiliki nilai wajar 2 juta Hong Kong dolar CN membuat entry sebagai berikut Yang pertama pada saat tanggal deklarasi Yaitu tanggal 28 Desember 2018 Jurnalnya itu equity investment 750 ribu di debit Terhadap unrealized holding gain or lost income 750 ribu di kredit Dan ada retained earnings 2 juta di debit Terhadap property dividends payable 2 juta di kredit Selanjutnya pada tanggal distribusi Yaitu tanggal 30 Januari 2019 Jurnalnya itu property dividends payable 2 juta di debit Terhadap equity investment 2 juta di kredit Selanjutnya penjelasan tentang dividen likuidasi Setiap dividen yang tidak didasarkan pada pendapatan Mengurangi jumlah yang dibayarkan oleh pemegang saham Ilustrasinya sebagai berikut McChesney Mines Inc. mengeluarkan dividen kepada pemegang saham Biasa sebesar 1 juta 200 ribu Pengumuman dividen tunai mencatat bahwa pemegang saham Harus mempertimbangkan 900 ribu Sebagai pendapatan dan sisanya pengembalian modal McChesney Mines mencatat dividen sebagai berikut Pada saat tanggal deklarasi Jurnalnya itu return earnings 900 ribu di debit Dan share premium ordinary 300 ribu di debit Terhadap dividen payable 1 juta 200 ribu di kredit Pada saat tanggal deklarasi Jurnalnya dividen payable 1 juta 200 ribu di debit Terhadap cash 1 juta 200 ribu di kredit Selanjutnya dividen saham dan kebagian saham Dividen saham Penerbitan oleh perusahaan sahamnya sendiri Kepada pemegang saham secara pro rata Tanpa menerima perterbangan apapun Nilai nominal bukan nilai wajar Digunakan untuk mencatat dividen saham Entry journal mencerminkan reklasifikasi ekuitas Dividen saham biasanya yang dapat dibagikan Dilaporkan di bagian ekuitas sebagai tambahan Untuk modal saham biasa Dividen saham tidak mempengaruhi aset Atau kewajiban apapun Ilustrasinya Find PLC memiliki 1000 saham yang beredar Dari 1 euro nilai nominal saham biasa Dan laba ditahan sebesar 50 ribu euro Jika find mengumumkan dividen saham 10% Ia menerbitkan 100 saham tambahan Kepada pemegang saham saat ini Jika nilai wajar saham pada saat dividen saham adalah 8 euro per saham Entrynya adalah sebagai berikut Pada saat tanggal deklarasi Journalnya itu ada return earning 10 ribu Di debit terhadap ordinary shares dividend distributable 10 ribu di kredit Dan pada saat tanggal deklarasi Journalnya itu ordinary shares dividend distributable 10 ribu di debit Terhadap share capital ordinary 10 ribu di kredit Selanjutnya pemecah saham Maksudnya itu untuk mengurangi nilai pasar saham Dan tidak ada entry yang direkam untuk pembagian saham Mengurangi nilai nominal dan peningkatan jumlah saham Equity before split Share capital ordinary-nya itu 100 ribu saham pada satu par Kan jumlahnya 100 ribu Nah return earning-nya 50 ribu Jadi totalnya 150 ribu Dan equity setelah split Share capital ordinary-nya itu 200 ribu lembar Lembar saham Nah ini harganya Jadi setengahnya Jadi 0,50 par Harganya tapi tetap 100 ribu Dan return earning-nya 50 ribu Jadi Jadi totalnya 150 ribu Jadi walaupun di split Tapi harganya tetap sama Cuman beda Jadi dua kali lipat jumlah saham Selanjutnya akan dijelaskan oleh Diner Selanjutnya dividen saham dan pembagian saham itu Ada pembagian saham dan dividen saham dibedakan Jadi kayak pembagian saham berbeda dari dividen saham Bagaimana yang pertama itu Pembagian saham meningkatkan jumlah saham yang beredar Dan mengurangi Nilai nominal atau Yang dinyatakan Kesetahan Selanjutnya dividen saham itu Meningkatkan jumlah saham yang beredar Tidak mengurangi nilai pari Dan tidak meningkatkan total nilai nominal Saham yang beredar Next Selanjutnya presentasi dan analisis ekuitas Disini ada penyajian atau penyajian ekuitas Disini Frost SPA Equity pada 31 Desember 2019 Yang pertama itu ada share capital preference 100 euro per value 7% kumulatif 100 ribu Share authorized 30 ribu share issued and outstanding Sebesar 3 juta euro Selanjutnya ada Share capital ordinary No par No par Stake value-nya itu 10 euro per share Selanjutnya 500 ribu share authorized 400 ribu share issued Yaitu sebesar 4 juta Selanjutnya ada ordinary share dividend distributable Yaitu sebesar 200 ribu Jadi dijumlahin yang 3 juta Ditambah 4 juta Ditambah 200 ribu Totalnya jadi 7 juta 200 Selanjutnya ada share premium preference Itu sebesar 150 ribu Selanjutnya ada share premium ordinary Sebesar 840 ribu Dijumlahin jadi 990 ribu Jadi return earning Jadi return earningsnya itu didapat dari 7 juta 2 Return earningsnya itu 4 juta 360 ribu Terus ada treasury share nya itu 2 ribu ordinary share itu sebesar 190 ribu Terus ada accumulated Other comprehensive loss sebesar 360 ribu Jadi untuk total equity nya itu 7 juta 200 ribu 7 juta 200 ribu Dikurang 7 juta 200 Ditambah sama 990 ribu Ditambah sama 4 juta 360 ribu Terus dikurang sama 190 ribu Dikurang sama 360 ribu Jadi ya total equity nya dapat 12 juta euro Next Selanjutnya itu pengungkapan Pembatasan lambat ditahan Pembatasan tersebut paling baik Diungkapkan dengan catatan Yang pertama itu Pembatasan yang dibilangkan Oleh indentur obligasi Dan perjanjian pinjaman umumnya Memerlukan penjelasan yang diperpanjang Mengungkapkan catatan Harus mengungkapkan Sumber pembatasan Ketentuan yang bersangkutan Dan juga jumlah laba ditahan Yang tunduk pada pembatasan Atau jumlah yang tidak dibatasi Selanjutnya itu ada presentasi Pernyataan Presentasi atau penyajian Pernyataan perubahan ekuitas Di sini itu ada BASF group Ada contoh statement of equity nya Di sini itu ditambahnya ada Number of subscribe Share outstanding Subscribe capital Capital surplus Return earnings Other comprehensive income Equity of shareholders Of BASFSE Minotary Minority Interest Dan juga total equity nya Pada 1 Januari 2019 Number of subscribe share outstanding Itu 918 478 664 Untuk Subscribe capitalnya 1176 Kapital surplus nya 3143 Return earnings nya itu 28.777 Other comprehensive income Itu 5482 Equity of shareholders Of BASFSE nya 27.614 Minority Interest nya itu 581 Total equity nya Jadi 28.195 Selanjutnya Untuk Effect of acquisition Achieve in stage nya itu Kosong Terus Untuk Dividend PID nya itu Ada di return earnings Itu Mengurangi Sebesar 2.572 Equity of shareholders BASFSE nya itu Juga mengurangi Sebesar 2.500 Di monitory Interest Itu Mengurangi Sebesar 234 Jadi Total equity Dividend page Itu 2.806 Minus Selanjutnya Untuk Net income Itu Ada di return earnings Sebesar 3.987 Equity of shareholders Of BASFSE Sebesar 3.987 Minority Interest nya Sebesar 314 Jadi total Equity Yang di net income Itu Sebesar 4.300 Sebesar Sebesar Ada Income and expense Record Recognize Directly In equity Itu Ada di Adir Comprehensive Income Sebesar 1.893 Di Equity of shareholders Of BASFSE Sebesar 1.893 Minority Interest Itu 202 Total equity Itu 2.095 Selanjutnya Itu Change In scope Of Consolidation And other Change Yaitu Di capital Surplus Minus 2 Di return Arnest Itu Minus 72 Di Adir Comprehensive Income Itu Ada 68 Di Equity Of shareholders Of BASFSE Yaitu Ada Minus 6 Minority Interest Yaitu Minus 234 Jadinya Totalnya Yaitu Minus 240 Jadi Jadi pada 31 Desember 2015 Itu Number of Subscribed Share Outstanding Itu Ada 918 478 694 Untuk Subscribed Capitalnya Ada 1176 Capital Surplusnya Ada 3141 Return Arnest Yaitu Ada 30 120 Other Comprehensive Income Sebesar Minus 3521 Equity Of Shareholders Of BASFSE Sebesar 30 916 Minority Interest Sebesar 629 Total Equity Berikutnya Jadi 31 545 Next Lanjutnya Analisis Ilustrasinya Gerber Inc. Memiliki Laba bersih Sebesar 360 Ribu Dolar Menyatakan Dan Membayar Dividend Preference Sebesar 54 Ribu Dolar Dan Ekuitas Pemegang Sahan Biasa Rata-rata Sebesar 2 552 Dolar Dolar 250 Dolar Cara Nyarinya Itu Return On Ordinary Share Itu Net Income Dikurang Sama Preference Dividend Dibagi Sama Average Ordinary Share Holders Equity Net Income Itu Sebesar 360 Dolar Dikurang Sama Preference Dividend Sebesar 54 Dolar Dibagi Sama 2 550 Dolar Jadinya Jadinya Return On Ordinary Share Equity Itu 12% Rasia Menunjukkan Berapa Dolar Laba Bersih Yang Diprolet Perusahaan Untuk Setiap Dolar Yang Diinvestasikan Oleh Pemilik Next Selanjutnya Troy S.A. Memiliki Dividend Tunai Sebesar 100.000 Euro Dan Laba Bersih Sebesar 500.000 Euro Dan Tidak Ada Saham Preferrent Yang Beredar Jadi Menghitung Payout Ratio Itu Cash Dividend Dibagi Sama Net Income Dikurang Sama Preferrent Dividend Jadinya 100.000 Euro Dikurang Sama 500.000 Euro Jadi Payout Ratio Itu 20% Next Ilustrasi Selanjutnya Itu Ekuitas Pemegang Saham Biasa Shane LPD Adalah 1 Juta Dolar Dan Memiliki 100.000 Saham Biasa Yang Beredar Jadi Menghitung Look Value Persyarah Itu Ordinary Shareholders Equity Dibagi Sama Outstanding Share Jadi 1 Juta Dolar Dibagi Sama 100.000 Jadi Total Value Per share Itu 10 Dolar Per share Jumlah Setiap Saham Akan Diterima Jika Perusahaan Dilikwidasi Berdasarkan Jumlah Yang Dilaporkan Pada Laporan Posisi Keuangan Next Selanjutnya Referensi Dividen Dan Nilai Buku Saham Ilustrasi Pada Tahun 2019 Mason Company Akan Mendistribusikan 50.000 Euro Sebagai Dividen Tunai Saham Biasa Yang Beredar Memiliki Nilai Nominal Sebesar 400.000 Euro Dan Saham Preferensi Itu 6% Memiliki Nilai Nominal Sebesar 100.000 Euro Yang Pertama Jika Saham Preferensinya Itu Tidak Cumulatif Dan Non Partisipating Jadi 6% Of Dari 100.000 Euro Itu Di Preferensinya Jadi 6.000 Terus Reminder Or The Reminder To Ordinary Itu Di Ordinary Sebesar 44.000 Euro Jadinya Totalnya Itu Di Preferensi Ada 6.000 Di Ordinary Ada 44.000 Dan Total Keseluruhannya Itu Ada 50.000 Euro Next Selanjutnya Itu Ilustrasi Pada Tahun 2016 Selanjutnya Itu Yang Kedua Itu Jika Saham Preferens Bersifat Kumulatif Dan Tidak Berpartisipasi Dan Mancang Company Tidak Membayar Dividend Atas Saham Preferens Dalam Dua Tahun Sebelumnya Yang Pertama Itu Ada Dividend In Are 6% Of 100.000 Euro For Two Years Itu Di Preferensi Sebesar 12.000 Euro Di Totalnya 12.000 Euro Terus Current Years Dividend Itu 6% Of 100.000 Euro Jadi Di Preferensi Itu Ada 6.000 Terus Total Reminder To Ordinary Itu Di Ordinary Sebesar 32.000 Jadi Total Untuk Preferensi Itu Ada 18.000 Euro Di Ordinary Itu Ada 32.000 Euro Dan Total Seluruh Itu Sesar 50.000 Euro Next Yang ketiga Itu Jika Saham Preferensi Tidak Kumulatif Dan Sepenuhnya Berpartisipasi Nah Yang pertama Itu Ada Current Years Dividend Sebesar 6% Di Preferensi Ada 6.000 Ordinary 24.000 Jadi Total Ada 30.000 Euro Terus Participating Dividend Of 4% Itu Di Preferensi Ada 4.000 Ordinary Ada 16.000 Jadi Total Ada 20.000 Jadi Total Untuk Preferensi Itu Ada 10.000 Euro Di Ordinary Itu Ada 40.000 Euro Jadi Total Keseluruhannya Itu 50.000 Euro Selanjutnya Untuk Hitung The Participating Dividend Was Determined As Follow Itu Ada Current Years Dividend Contoh Itu Preference Pada 6% Dari 100.000 Euro Jadi 6.000 Euro Terus Ordinary 6% Dari 400.000 Euro Jadi 24.000 Euro Katalah Jadi 30.000 Euro Terus Amount Available Participation Itu 50.000 Dikorong Sama 30.000 Jadinya 20.000 Euro Per Value Of Chair That Are To Participate Itu 100.000 Euro Ditambah Sama 400.000 Euro Jadinya 500.000 Euro Lalu Straight Of Participation Yaitu 20.000 Euro Dibagi Sama 500.000 Euro Jadi 4% Jadi Untuk Participation Dividend Yaitu Preference Yaitu 4% Dari 100.000 Euro Jadinya 4.000 Euro Ordinary Yaitu 4% Dari 400.000 Euro Jadinya 16.000 Euro Jadi Total Yaitu Ada 20.000 Euro Next Selanjutnya Yang keempat Jika Saham Preference Bersifat Kumulatif Dan Berpartisipasi Penuh Dan Masuk Kompani Tidak Membayar Dividend Atas Saham Preference Dalam 2 Tahun Sebelumnya Yang Pertama Itu Ada Dividend In Are 6% Of 100.000 Euro For 2 Years Itu Preference Itu Ada 12.000 Euro Total 12.000 Euro Current Years Dividend 6% Di Preference Ada 6.000 Di Armin Ada 24.000 Euro Jadi Total 30.000 Euro Terus Participating Dividend 1,6% Dan Dalam Kurung 8.000 Euro Dibagi 500 500 Euro Jadi Di Preference Itu Ada 1,1600 Di Ordinary Itu Ada 6.400 Jadi Total Ada 8.000 Jadi Total Keseluruhan Di Preference Itu 19.600 Euro Di Ordinary Ada 30.400 Euro Di Total Itu Ada 50.000 Euro Next Selanjutnya Nilai Buku Persaham Nilai Buku Persaham Itu Dihitung Sebagai Aset Bersih Dibagi Dengan Saham Beradar Pada Akertahun Perhitungan Menjadi Lebih Rumit Jika Perusahaan Memiliki Saham Preference Di Ini Itu Ada Untuk Ada Equity Preference Share Itu 5% Rendinya Di Preference Itu 300.000 Terus Ada Ordinary Share Di Ordinary Bisa 400.000 Euro Terus Ada Share Premium Ordinary Di Ordinary Bisa 37.500 Euro Di 162 583 Euro Di Ordinary Terus Totalnya Itu Booth Reference Itu Ada 300.000 Euro Di Ordinary Itu Ada 600.000 82 Euro Jadinya Share Outstanding Itu 4.000 Book Value Per share Itu 150.000 0.02 Euro Next Asumsikan bahwa fakta yang sama ada kecuali bawah bagian preferen 5% bersifat kumulatif berpartisipasi hingga 8% dan bahwa dividen selama 3 tahun sebelum tahun berjalan menunggak Disini itu ada equity nya preferen share itu 5% di preferen ada 300.000 Euro di ordinary share itu 400.000 Euro Itu share premium ordinary nya 37.500 Terus untuk return earnings yang itu Mengbedakan disini itu return earnings yang itu ada dividend in a year 3 years at 5% a year itu di preferen sebesar 45.000 Terus ada current year requirement at 5% di preferen sebesar 15.000 Participating additional Sebelumnya Ada party speaking Participating 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 additional 3% itu di preferen sebesar 9.000 Dan di ordinary nya itu 12.000 Tadi untuk current year requirement at 5% nya itu di ordinary ada 20.000 Terus reminder to ordinary nya ada 60.000 Terus ada 369.000 Euro di ordinary itu ada 531.82 Euro Reminder to ordinary nya itu 61.000 Terus ada share outstanding nya itu Selanjutnya akan dijelaskan Alinzara Khairani Exercise dan problem Next Untuk exercise 15.2 Pencatatan penerbitan saham biasa dan saham preferensi Abernathy Corporation didirikan pada tanggal 1 Januari 2022 Urusan ini berwenang untuk menerbitkan 10.000 lembar saham 10.000 lembar saham 8% saham preferen dengan nilai nominal 50 dolar dan 500 lembar saham Biasa tanpa nilai nominal dengan nilai yang ditentukan dari 2 dolar per saham Transaksi saham berikut ini diselesaikan selama tahun pertama pada tanggal 10 Januari 2022 Menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai dengan harga 5 dolar per saham Pada tanggal 1 Maret Menerbitkan 5.000 saham preferen secara tunai dengan harga 108 dolar per saham Pada tanggal 1 April Menerbitkan 24.000 saham biasa untuk tanah Harga yang diminta dari tanah itu adalah 90.000 dolar Nilai wajar tanah adalah 80.000 dolar Pada tanggal 1 Mei Menerbitkan 80.000 saham biasa secara tunai dengan harga 7 dolar per saham Untuk tanggal 1 Agustus Menerbitkan 10.000 saham biasa kepada pengacara sebagai pembayaran tagihan mereka sebesar 50.000 dolar Untuk jasa yang diberikan dalam membantu perusahaan Untuk membantu mengatur perusahaan Pada tanggal 1 September Menerbitkan 10.000 saham biasa secara tunai dengan harga 9 dolar per saham Pada tanggal 1 November Menerbitkan 1.000 saham preferen secara tunai dengan harga 112 dolar per saham Instruksi buatlah ayat jurnal untuk mencatat transaksi di atas Pada tanggal 10 Januari 2022 Kita mencatat cash di debit sebesar 400.000 Dari 80.000 x 5 dolar Terhadap share capital ordinary Sebesar 160.000 di kredit Dari 80.000 x 2 dolar Dan kita juga mencatat share premium ordinary Di kredit sebesar 240.000 Dari 80.000 x 3 dolar Lalu untuk tanggal 1 Maret 2022 Kita mencatat cash di debit sebesar 540.000 Dari 5.000 x 108 dolar Terhadap share capital preference Sebesar 250.000 di kredit Dari 5.000 x 50 dolar Dan juga kita mencatat share premium preference Di kredit sebesar 290.000 dolar Dari 5.000 x 58 dolar Untuk pada tanggal 1 April Kita mencatat land di debit sebesar 80.000 Terhadap share capital ordinary Yaitu 48.000 di kredit Dari 24.000 x 2 dolar Dan share premium ordinary di kredit Dari 80.000 dikurangin 48.000 Sehingga share premium ordinary-nya kita catat 32.000 Untuk tanggal 1 Mei 2022 Kita mencatat cash di debit sebesar 560.000 Didapat dari 7 dolar x 80.000 Terhadap share capital ordinary di kredit Sebesar 160.000 Dari 80.000 x 2 Dan share premium ordinary sebesar 400.000 di kredit Dari 80.000 x 5 dolar Untuk pada tanggal 1 Agustus 2022 Kita mencatat organization expense Di debit 50.000 Terhadap share capital ordinary Di kredit 20.000 Dari 10.000 x 2 Dan share premium ordinary Sebesar 30.000 di kredit Dari 50.000 dikurangin 20.000 Lalu untuk tanggal 1 September 2022 Kita mencatat cash Di debit sebesar 90.000 Dari 10.000 x 9 Terhadap share capital ordinary Dari sebesar 20.000 di kredit Dari 10.000 x 2 Dan share premium ordinary Sebesar 70.000 Dari 10.000 x 7 Untuk tanggal 1 November 2022 Kita mencatat cash di debit Sebesar 112.000 Didapat dari 1.000 x 112 dolar Terhadap share capital preference Di kredit sebesar 50.000 Didapat dari 1.000 x 50 dolar Dan share premium preference Di kredit sebesar 62.000 Didapat dari 1.000 x 62 dolar Next Soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Adara Artemisia Soal selanjutnya E15 Nomor 5 Tentang penjualan Penjualan Lamsam Saham biasa Dan saham preferensi Hartman SE Hartman SE Menerbitkan 500 lembar saham 500 lembar saham biasa Dengan nilai nominal 10 euro Dan 100 lembar saham preferen Dengan nilai nominal 100 euro Dengan jumlah total 100.000 euro Instruksinya Yang A Buatlah ayat jurnal Untuk penerbitan Jika nilai wajar saham biasa Masing-masing 168 euro Dan nilai wajar saham preferen Masing-masing 210 euro Ini dilakukan Membulatan Ke euro terdekat Yang B Buatlah ayat jurnal Untuk penerbitan Jika hanya nilai wajar saham biasa 170 euro Persaham Yang diketahui Jawaban yang A Fair value of ordinary shares 500.000 dikali 168 euro Jadi jumlahnya 84.000 Fair value of Preferences shares 100 dikali 210 euro Itu 21.000 Ditambahin Jadi 105.000 Allocated to ordinary shares 84.000 Dibagi 105.000 Dikali 100.000 Jadi hasilnya 80.000 Allocated to preference shares 21.000 Dibagi 105.000 Dikali 100.000 Jadi hasilnya 20.000 Total alokasinya 80.000 Ditambah 20.000 Sambah dengan 100.000 Selanjutnya Cash 100 Ini Jurnalnya Cash 100.000 Terhadap Share capital ordinary 500 dikali 10 euro 5.000 Di kredit Dan share premium ordinary 80.000 Dikurangi 5.000 Jadi 75.000 Di kredit Lalu Share capital preference 100 dikali 100 euro Sambah dengan 10.000 Di kredit Share premium preference 20.000 Dikurangi 10.000 Sambah dengan 10.000 Di kredit Untuk jawaban yang B Lumsum Recipe 100.000 Alokasi Kesan biasa 500 dikali 170 euro Jadi 85.000 Nah itu Mengurangi Maka Balance Allocated to preference Itu 100.000 Dikurangi 85.000 Hasilnya 15.000 Nah untuk Jurnalnya Cash 100.000 Di debit Terhadap Share capital ordinary 5.000 Di kredit Share premium ordinary 85.000 Dikurangi 5.000 Sambah dengan 80.000 Di kredit Share capital preference 10.000 Di kredit Dan share premium preference 15.000 Dikurangi 10.000 Sambah dengan 5.000 Soal selanjutnya akan dibacakan oleh Dinar Selanjutnya Selanjutnya Peribadi S2 Itu Transaksi Dan penyajian Sampai Suri Clemson SE Memiliki Ekuilitas Berikut pada 1 Januari 2022 Modal Saham Biasa Itu Nilai nominal Itu 5 euro 20.000 Saham Diterbitkan Jadi Sebesar 100.000 Euro Terus Ada share premium Ordinary Itu 300.000 Terus Return Anx Itu 320.000 Untuk Total Equity Jadi 720.000 Euro Misalnya Selama Tahun 2022 Terjadi Transaksi Sebagai Berikut Itu Ada pada 1 Februari Cromson Itu Membeli Kembali 2.000 Saham Tesori Dengan Harga 19 Euro Persaham Selanjutnya 1 Maret 800 Saham Tesori Yang Dibeli Kembali Di Atas Diterbitkan Dengan Diterbitkan Kembali Dengan Harga 17 Euro Persaham Terus Ada 18 Maret Yaitu 500 Sambar Saham Tesori Yang Dibeli Kembali Di Atas Diterbitkan Kembali Dengan Harga 14 Euro Persaham Selanjutnya Itu Ada 22 April Itu 600 Saham Tesori Yang Dibeli Kembali Di Atas Diterbitkan Kembali Dengan Harga 20 Euro Persaham Instruksinya Itu Yang Pertama Buatlah Ayat Jurnal Untuk Mencatat Transaksi Saham Tesori Pada Tahun 2022 Dengan Asumsi Claimson Menggunakan Metode Biaya Selanjutnya Yang Kedua Yang B Siapkan Bagian Ekuitas Dari Laporan Posisi Keuangan Per 30 April Tahun 2022 Labah Bersih Untuk 4 Bulan Pertama Tahun 2022 Adalah 130 Euro Contoh Yang Pertama Itu Ayat Jurnal Dengan Menggunakan Metode Biaya Itu Pada 1 Februari Itu Di Debit Ada Tisuri Share 19 Euro Dikali 2 Ribu Jadinya 38 Ribu Pada Di Kredit Ada Cash Sebesar 38 Ribu Selanjutnya 1 Maret Ada Cash Di Debit Sebesar 13 600 Didapet Dari 17 Euro Dikali 800 Ada Return Earnings Di Debit Sebesar 1 600 Didapet Dari 2 Euro Dikali 800 Selanjutnya Ada Tesuri Share Pada Kredit Sebesar 15 200 Didapet Dari 19 Euro Dikali 800 Selanjutnya Itu Ada 18 Maret Yaitu Cash Di Debit Sebesar 14 Euro Dikali 500 Return Pada Debit Sebesar 2 500 Dapat Dari 5 Euro Dikali 500 Tresuri Share Pada Kredit Sebesar 9 500 Dikali 500 Pada 22 April Itu Ada Cash Di Debit Sebesar 12 000 Dikali Dikali 600 Selanjutnya Di Kredit Ada Tresuri Share 19 Euro Dikali 600 Jadinya 11 400 Di Kredit Terus Ada Share Premium Tresuri B Kredit Sebesar 600 Selanjutnya Selanjutnya Yang B Itu Crimson Company Partial Statement Of Financial Position Pada 30 April 2022 Jadi Untuk Equity Itu Ada Share Capital Ordinary 5 Euro Per Value 20 Share Issued 19 900 Share Outstanding Jadinya 100 000 Euro Terus Ada Share Premium Ordinary Sebesar 300 000 Euro Terus Ada Share Premium Tresuri Sebesar 600 Jadi Totalnya 300 600 Terus Ada Return Earnings Itu Sebesar 445 900 Jadi Totalnya Itu Dapat 846 500 Dikurang Sama Tresuri Share Itu Seada 100 Member Itu Jadi 1900 Terus Jadi Total Equity Itu Didapat 844 600 Euro Untuk Dapatan Return Earnings Itu Dari Beginning Balance Itu Ada 320 Euro Terus Di 1 Maret Itu Ada 1.600 Terus Di 18 Maret Itu Ada 2.500 Terus Di Net Income Per Periode Itu Ada 130 Ribu Jadinya Return Earnings Itu Didapat Jadi 440 5.900 Euro Selanjutnya Kalau Untuk Hitung Special Share Itu Dari Giring Balance Itu Nol Terus Di 1 Februari Itu Ada 20 Lembar Itu 38 Di 1 Maret Itu Ada 18 Di 1 Februari Itu Menjual Terus Di 1 Maret Membeli Di 1 Maret Itu Menjual Itu Susah 800 Lembar Itu Jadinya 15.200 Terus Di 12 April Itu Menjual Juga Ada 18 Maret Itu Menjual 500 Lembar Jadi 9.500 Terus 12 April Itu Menjual 600 Lembar Jadi 11.400 Jadi Treasury Share Itu Ending Balance Itu Ending Balance Itu Sudah 1.900 Euro Next Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Zara Khairani Selanjutnya P15.6 Saham Treasury Persiapan Bagian Ekuitas Washington Company Memiliki Akun Ekuitas Berikut Pada Tanggal 31 Desember 2022 Untuk Pencatatannya Itu Share Capital Ordinary Sebesar 100 Dollar Per Value Authorize 8.000 Share Yaitu Sebesar 480.000 Dollar Dan Return Earnings 294.000 Instruksi Yang A Buatlah Ayat Jurnal Untuk Mencatat Transaksi Berikut Yang Terjadi Selama Tahun 2023 Dengan Yang Pertama 280 Saham Biasa Dibeli Dengan Harga 97 Dollar Per Saham Dan Ini Harus Dicatat Dengan Menggunakan Metode Biaya Yang Kedua Dividen Tunai 20 Dollar Per Saham Diumumkan Yang Ketiga Dividen Yang Diumumkan Pada Nomor Dua Di Atas Selah Dibayarkan Yang Keempat Saham Triser Yang Dibeli Di Nomor Satu Dijual Kembali Dengan Harga 102 Dollar Per Saham Yang Kelima 500 Saham Dibeli Dengan Harga 105 Dollar Per Saham Dan Yang Ketiga 350 Saham Yang Dibeli Di Nomor Lima Dijual Kembali Dengan Harga 96 Dollar Per Saham Yang B Siapkan Bagian Ekuitas Dari Laporan Posisi Keuangan Perusahaan Washington Setelah Memperlakukan Transaksi Ini Dengan Asumsi Bahwa Laba Bersih Untuk Tahun 2023 Adalah 94 Dollar Hukum Negara Mencyatakan Pembatasan Laba Ditahan Untuk Jumlah Saham Triser Next Jawaban Yang A Kita Mencatat Yang Pertama Triser Share Terhadap Cash Sebesar 27.160 Didapat Dari 280 Dikali 97 Dollar Lalu Kita Mencatat Juga Yang Kedua Itu Return Earnings Terhadap Dividend Payable Sebesar 90.400 Didapat Dari 4.800 Kita Kurangkan Dengan 280 Lalu Hasilnya Kita Kalikan Dengan 20 Dollar Didapat 90.400 Lalu Yang Ketiga Kita Mencatat Dividend Payable Terhadap Cash Sebesar 90.400 Yang Keempat Kita Mencatat Cash Di Debit Sebesar 28.560 Didapat Dari 280 Dikali 102 Dollar Terhadap Treseri Share Di Kredit Sebesar 27.160 Dan Share Premium Treser Treser Nya 280 Dikali 5 Menjadi 1.400 Di kredit Lalu yang Kelima Kita Mencatat Treser Share Terhadap Cash Sebesar 52.500 Didapat Dari 500 Dikali 105 Dollar Lalu yang Kita Keenam Itu Mencatat Cash Didebit Sebesar 33.600 Didapat Dari 350 Kali 96 Dollar Share Premium Treser Didebit Sebesar 1.400 Return Earnings Sebesar 1.750 Di Debit Terhadap Treser Share Dikredit Sebesar 36.750 Didapat Dari 350 Dikali 105 Dollar Next Lalu untuk Yang B Kita Membuat Statement Of Financial Position Untuk Perusahaan Washington Pada Tanggal 31 Desember 2023 Dengan Equity Share Capital Ordinary 100 Dollar Par Value Authorize 8.000 Share Isut 4.800 Share 4.650 Share Offstanding Menjadi 480 Dollar Return Earnings Yang Udah Diakuisisi Itu 295 850 Lalu Kita Kurangkan Dengan Treser Share Ada 190 Share Menjadi 15.750 Sehingga Total Equity Nya 480 Dikurang 295 850 480 Ditambah 295 850 Dikurangkan Dengan 15.750 Sehingga Total Equity Nya Itu 760 100 Next Sekian Presentasi Dari Kelompok Satu Mengenai Chapter 15 Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 2 1 3